Tragis, Asep Sapudin dibunuh oleh istri dan putri kandungnya sendiri. Sementara satu pelaku lainnya adalah pacar putrinya. Tiga orang itu bersekongkol membunuh pria 43 tahun itu di ruang tamu rumahnya, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, 27 Juni 2024. Padahal, sebelum dibunuh, Asep sempat membawa keluarganya untuk makan dan berbelanja atai syaping di mal. Malamnya, sepulang dari berbelanja, Asep sempat bermain bulu tangkis. Lalu pada dini hari, sekitar pukul 3.30 WIB, ia dibunuh istri dan anaknya, serta dibantu pacar anaknya. Para pelaku pembunuhan itu adalah Juhairah, 45 tahun, yang merupakan istri Asep, dan anaknya, Silvia Nur Alfiani, 22 tahun. Dan pacar Silvia, yaitu Hagistiko Pramada, 22 tahun. Parahnya lagi, usai Asep dibunuh, Silvia mengambil ponsel ayahnya itu dan menggunakannya untuk mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjol. Dari dua aplikasi pinjol, Silvia dan pacarnya mendapatkan pinjaman sebesar 56 juta rupiah. Mereka bersekongkol membunuh Asep karena motif yang berbeda. Juhairah mengaku sakit hati karena hanya diberi nafkah 100 ribu rupiah per minggu. Sedangkan Silvia dan Hagistiko sakit hati karena hubungan asmara mereka tidak direstui Asep. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ketiga orang itu semula hendak membunuh Asep dengan racun. Namun, dua kali mencoba selalu gagal. Kini ketiganya ditahan oleh polisi dan dijerat dengan pasal berlapis. Mereka terancam hukuman mati.